Selamat pagi, namaste, swati khotub, salam sejahtera buat kita semua Pada hari yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan satu topik, bagaimana yang tanam, begitulah yang akan dipetik Tadi kalau tidak salah, Anda menyanyikan satu lagi, indahnya kebajikan Indah dalam bahasa paling artinya kaliana Kaliana kari, kalianam, orang yang berbuat kebajikan, orang yang berbuat kebaikan, orang yang berbuat keindahan Dia akan memperoleh keindahan, akan memperoleh kaliana Kita seringkali lebih paham dari orang lain mengenai hukum karma Ketika orang jatuh, paling-paling saya bilang terima karmamu Tapi kita sendiri kadang-kadang tidak mau menerima apa yang datang pada kita, apalagi yang buruk Jarang ketika kita karakan menderita sakit, kita mau menenungkan besar yang tidak enaknya sakit Biasanya kita tolak, tidak mau dirasakan, tidak enak Dirasakan atau tidak, rasa sakit itu tetap ada Kita mau berkura-kura tidak sakit, tentu tidak bisa Adalah manusia yang wajar Kita terima apa adanya Apa yang terjadi Si A sakit demam Si B sakit demam Dua-dua demam Yang satu kiring dipanti Tipi dihancurkan Yang satu lagi demam Cuma dimam aja Mana yang lebih baik Begitulah Anda langsung tahu Ternyata Anda masih punya kebiaksanaan ketika melihat Itu yang terjadi di luar Tapi apa yang terjadi Kalau itu kita alami sendiri Kebijaksanaan kita biasanya memudar Bagi mereka yang yakin pada Tuhan Ketika sakit Oh Tuhan, sembuhkanlah aku Begitu lantangnya dia minta Dia lupa Siapa Tuhan Siapa dirinya Seharusnya dengan santun Nah Tuhan Tolonglah sembuhkan saya Dari penyakit ini Pada saat itu Gak ada lagi tata kerama Gak ada lagi sopan santun Tuhan menjadi Buddha Yang diperintah untuk menyembuhkan Jangan lakukan seperti itu Kita sebagai umat Buddha Gak bisa nuntut apa-apa kepada Buddha Buddha sembuhkanlah aku Emangnya Buddha dokter Buddha selalu Mengajarkan kita Kalau kita Gak mau menerima Kenyataan-kenyataan yang gak enak Janganlah melakukan Perbuatan-perbuatan Yang akan menimbulkan Ketidaknyamanan Perbuatan jahat Karena orang yang berbuat jahat Papakari Akan Menuhai Kejahatan juga Tapi umat Buddha Banyak Ketika dia berdana Wah royalnya setengah mati Apakah betul royal? Enggak Lihat saingannya Dananya berapa? 50 perak Kecil banget dia dana Lihat aku Setiaw Bagus gak dananya lebih besar kan? Belum tentu Dana yang sebesar itu Menghasilkan pahala Yang lebih besar daripada orang yang berdananya kecil Contoh Saya kalau mau nyetak buku Tinggal SMS Dana yang masuk Tiaw 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 Dulu Pertama kali Belum punya merek Dana ngemis Mulai dari goce Ceban Kapan tiawnya? Kalau orang yang berdana ke tiaw Dikasih bukunya satu Bila gak usah repot Bagi ke yang lain Kalau yang goce Bukunya belum jadi Dia tanyain terus Mo Aku kan udah dana Mo Kok bukunya belum dikirim sih? Memangnya bikin buku kayak bikin kue pisang cepat gitu Gak semudah itu Kalau kita berpikir dengan Apa adanya Orang yang berdana Tiaw Gak pernah komplain Kenapa? Uang kecil buat mereka Tapi dari pengalaman saya bikin buku Saya bisa menghargai Bahwa orang yang berdana cuma 5 ribu Sangat luar biasa Kenapa? Uang 5 ribu itu untuk jatah makan Dia seminggu Diserahkan semua Kalau yang sejuta Ya Rece Gak ada artinya Ada orang yang bilang Kalau mau bikin buku SMS saya jangan lupa Sering-sering saya lupa Makin dibilang jangan lupa Makin sering lupa Bahkan ada satu almarhum Satu anak Yang luar biasa Udah meninggal sekarang Saya kehilangan seorang donatur Lalu saya mau bikin buku Semua diketop Penceknya HP-nya Semua keluarganya diketop Dana-dana-dana Kasanya berbuat kebajikan Terima kebajikan Nanti dulu Kita sering kali Cuma lihat Parsial Satu episode Gak lihat episode-episode lain Kejadian-kejadian lain Kita gak tahu Ada orang sering berdana Mau percuma saya dana ke wihara Saya selalu dana ke wihara Besar Tapi ketika saya sakit Gak ada Yang datang Ya kalau kita mau jahat Terimalah kamamu Tapi kita gak mau jahat Saya bilang Itulah kehilpan Kita berdana maunya Nanti hasilnya begini Mau hasilnya begitu Semua sesuai dengan Keinginan kita Tapi yang terjadi Lebih sering berbeda Dengan yang kita harapkan Nah saudara-saudara sekalian Kalau gitu Buat apa Berbuat baik Buddha bilang Kalau malam Berbuat baik Maka malam itu Penuh berkah buat dia Kalau pagi Berbuat baik Pagi itu Penuh berkah buat dia Kalau siang Berbuat baik Siang itu Penuh berkah buat dia Penuh keberuntungan Tapi ada orang yang Habis berbuat baik Tertimpa musibah Kasanya Penuh berkah Disini dilemah Karena kita sering-sering Melihat Tidak utuh Bahkan pada zaman Buddha sendiri Ada seorang Upasaka Mengadakan Uposata Uposata tau Gak ada yang tau ya Umat Buddha Memang tragis Kalau puasa tau dong Nah Uposata Bahasa pali Bahasa sang sekerasanya Adalah Upawasa Upawasa Dari kata upawasa Menjadi puasa Banyak umat Buddha Yang gak tau Dari kata wihara Menjadi dihara Menjadi biara Biarawati Biarawan Isinya bukan biku Bukan bikuni Padahal kata biara Berasal dari kata Bihara Wihara Besok Praktru Guru Agung Beglar Buddha Beglar seorang Biku Bisa dipakai oleh Rohaniwan lain Kata romo Sampai saat ini Saya dianggap Sebagai rohaniwan Agama lain Bukan buddhist Dia ranya Dimana Tinggalna Dimana Tempat ibadahnya Saya bilang tempat ibadah saya Dimana 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 yang paling banyak Dimana Luar lagi Bisa di Jakarta Bisa di Bandung Bisa dimana-mana Ya maksudnya Di tempat tertentu yang mana Ya paling Wihara Dama Suka Kok ke wihara sih Kan Rolomo Ya pernah juga sih Di Aloysius Oh jadi tugasnya di Aloysius Bukan cuma Diminta datang Sebagai Tamu Untuk Menyampaikan Menyampaikan Makalah Kebersamaan Dalam agama Yang dengarnya Para seminari Dalam acara Prapaska Jadi yang mendengarnya Orang Lebih serius Umat budah Gak serius Memang Serius Coba tanya sama diri sendiri HP gak disilent Udah Karena diperingatkan HP bisa disilent Tapi ini Sulit disilent Ini bisa disilent Di dalam Sulit Kita belajar Agama buddha Berbuat kebaikan Bisa melalui Gerbang Ucakan Bisa melalui Gerbang Perbuatan Just money Dan yang paling penting Melalui gerbang Pikiran Kita Setuju Semua Tadi Baca Pancasila Tidak Menghindari Pembunuhan Itu Baru statement Supaya membangkitkan Cetana Niat Yang ada Di dalam Untuk Melaksanakan Silat Baru niat Jadi jangan Karena baca Panatipata Weromani Sikap Padang Samadhyami Oh silat Udah bagus Belum Baru Memuncuran Niat Supaya Melaksanakan Silat Pelaksananya Kapan Anytime Anywhere Ada Kacau Melintas Bunuh Jangan Jangan Bunuh Artinya Kita masih ada Keinginan Untuk Membunuh Walaupun Belum Membunuh Silat Secara Pancasila Kita tidak Lakukan Hebat ya Tapi Di dalam Bergolak Silat Harus Terus Diusahakan Dari Dalam Keluar Dan Dari Luar Kedalam Dari Dalam Pikiran Dibersihkan Supaya Perbuatan Ucapan Menjadi Lebih Baik Dari Luar Praktek Jangan Sampai Muncul Di dalam Pikiran Yang Tidak Baik Niat Si Kuasa Vegetarian Yang Paling Gampang Kenapa Banyak Orang Orang Yang Vegetarian Akhirnya Menjadi Orang Yang Sosoknya Aneh Contoh Beli Pecel Buk Bersihin Ya Itu Cuetnya Ya Saya Ini Vegetarian Takut Bekas Terasi Bekas Kerupuk Udang Bersihin Kalau Ke rumah Makan Langsung Ke Kopinya Mas Mas Kekuali Ganti Yang Baru Mas Jadi Kalau Anda Masuk Rumah Makan Kualinya Harus Tetap Baru Jadi Ngentrik Kalau Duduk Makan Semeja Dengan Orang Yang Vegetarian Lu Pergi Gue Mau Makan Gue Makan Gue Bersih Vegetarian Lu Enggak Pergi Biar Jauh Jadi Aneh Padahal Yang makan Yang Vegetarian Siapa Kita Dia Dia Makannya Non PG Ya Makan Aja Jangan Tangan Dia Kemulut Kita Tangan Kita Kemulut Dia Itu Baru Fisik Kelakanya Ini Enggak Mau Ganggu Oleh Orang Orang Yang Tidak Vegetarian Makan Sate Babi Sana Makan Babi Hong Sana Tapi Pikirannya Pengen Makan Babi Hong Dibikinlah Masakan Yang Menyerupai Babi Hong Pengen Masak Rasa Cumi Cumi Goreng Asam Manis Dan Sebebanyanya Dibuatlah Masakan Yang Menyerupai Cumi Anjir-anjirnya Juga Kaya Cumi Potongan Dagingnya Juga Kaya Cumi Kalau Kita Vegetarian Sebagai Umat Buddha Jangan Lakukan Vegetarian Yang Seperti Ini Tapi Kalau Kita Vegetarian Karena Nasihat Dokter Mengurangi Lemak Jadi Harus Banyak Makan Abadi Bebas Anda Mau Bikin Babi Hong Palsu Sate Kambing Palsu Terserah Kenapa Itu Cuma Buat Kesehatan Tapi Kalau Berdasarkan Agama Jangan Lakukan Jadi Aneh Banyak Orang Kalau Udah Vegetarian Rasanya Badang Enteng Ringan Betul Enteng Ringan Enggak Semuanya Kok Lihat Jinatang Yang Makan Rumput Sajar Gajah Badannya Segede Apa Lihat Sapi Badan Segede Apa Lihat Kerbau Badan Segede Apa Enggak Jaminan Orang Yang Pegetarian Menjadi Kurus Tergantung Porsi Makannya Juga Jadi Jangan Terlalu Panatik Banyak Orang Melakukan Kebajikan Secara Tidak Benar Akibatnya Fatal Apalagi Kalau Urusan Dagang Udah Nggak Dipercaya Ngotot 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 Utang Don Bayar Jawabannya Apa Masa Lu Nggak Percaya Sih Sama Gue Yang Vegetarian Amit Amit Ini Saya Kritik Yang Vegetarian Lalu Yang Non VK Jangan Ikut Ketawa Kenapa Yang Diserang Vegetarian Kan Kita Yang VK Juga Harus Toleransi Ketika Berteman Dengan Orang Yang VK Kita Yang Tauhiri Jangan Kita Ledekin Ini Enak Jangan Ini Toleransi Yang Bagus Masing-masing Menjaga Kenapa Orang Yang Lagi Vegetarian Sedang Berlatih Diri Lalu Ada Yang Sumpah Seumur Hidup Vegetarian Terus Karena Menurut Dia Alirannya Aliran Agama Budanya Mengharuskan Seperti Itu Lalu Dia bilang Terawada Tidak Ada Yang Vegetarian Ini Kekeliruan Besar Kaum Terawada Yang Vegetarian Bukan Satu Tidak Percaya Datanglah Ke Negeri Budis Dimana Biku Biku Terawada Yang Vegetarian Banyak Oh Kalau Mahayan Pasti Vegetarian Itu Kasah Kita Mahayana Yang Tidak Vegetarian Banyak Cuman Ada Yang Malu Malu Yang Di Depan Umat Dia Vegetarian Di Belakang Who Knows Kita Sebagai Umat Buddha Janganlah Berpura-pura Kalau Kita Vegetarian Mari Kita Vegetarian Yang Baik Kalau Kita Tidak Vegetarian Lakukanlah Itu Tanpa Mengganggu Yang Vegetarian Sehingga Kehidupan Beragama Menjadi Lebih Baik Contoh Tadi Ada Orang Berbuat Baik Dengan Puasa Berpuasa Ada Perbuatan Baik Puasa Buddhis Puasa Tidak Tiga Macem Satu Puasa Gembala Kalau Gembala Puasanya Gini Hari Ini Makan Apa Ntar Buka Makan Apa Besok Makan Apa Lagi Puasa Pikirannya Cuman Makan Apa Makan Apa Makan Apa Lalu Yang Kedua Adalah Puasanya Satu Kaum Di India Jarak Katakan Berapa Ratus Kilometer Berapa Puluh Kilometer Dia Pantang Membun Pantang Mencuri Pantang Segala Rupa Tapi Lewat Dari Garis Itu Bebas Suka Suka Kuposata Yang Diadarkan Oleh Buddha Adalah Arya Kuposata Umat Buddha Awam Cukup Menjalankan Delapan Silat Pantang 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 Yang Pertama Sama Menghindari Pengunuhan Yang Kedua Sama Menghindari Pencurian Atau Mengambil Barang-barang Yang Tidak Diberikan Yang Ketiga Beda Kalau Tadi Tidak Melakukan Perbuatan Asusila Kalau Di Dalam Atasila Sama Sekali Libur Dari Hubungan Seksual Termasuk Kepada Istri Yang Sah Yang Keempat Menghindari Justa Sama Kelima Sama Cuma Ada Tambahan Keenam Menghindari Makan Setelah Lewat Tengah Hari Jadi Kalau Dipuasa Lewat Tengah Hari Jangan Mikirin Mih Tek-tek Jangan Mikirin Mih Baso Yang Yang Berikutnya Tidur Duduk Tidak Di Tepat Yang Mewah Makanya Kalau Naik Pesawat Duduk Di Bawah Yang Kedelapan Tidak Nenerima Redaran Mas Perak Uang Makanya Kalau Lagi Atas Silah Takut Lagi Wihara Sehari Atas Silah Sehari Di Wihara Jadi Tidak Ngurusin Cek Ngurusin Giro HP Matiin Untuk Sementara Hubungan Putus Dengan Dunia Luar Apalagi Sama Yang Urusannya Uang Kalau Kita Uposatanya Mau Perfect Kalau Gitu Ngapain Setelah Siang Tidak Makan Malam Lapar Itulah Pikiran Kita Yang Harus Dibenahi Perut Belum Lapar Pikiran Udah Lapar Duluan Dari Pertama Kali Memulai Puasa Baru Kita Tahu Dampak Dari Perut Lapar Itu Kecil Yang Sangat Berdominan Adalah Pikiran Lapar Makanya Setiap Mau Makan Kita Diajak Berdoa Bahwa Kita Makan Bukan Untuk Kecantikan Buat Buat Kegagahan Tapi Sekedar Menyambung Hidup Untuk Mempertahankan Hidup Agar Sehat Dan Bisa Berjalan Menemukan Kesucian Dan Pada Saat Makan Semoga Makanan Ini Bisa Mengatasi Rasa Lapar Dan Tidak Menimbulkan Rasa Lapar Yang Baru Kau Timbul Sendiri Tidak Masalah Tapi Jangan Ditimbulkan Kenapa Banyak Orang Kalau Habis Makan Bahar Makan Mice Cacai Tidak Ada Lima Menit Mice Cac Liwat Mice Cac Belum Liwat Baru Cac 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 Anak Hobi Kalau Belum Mice Cac Belum Makan Lapar Lagi Itu Yang Sepele Coba Periksa Anda Benyat Makanan Nyamikan Favorit Anda Baru Makan Nonton Pertandingan Sepat Bola Kacang Kua Aci Itu yang ringan Yang lebih berat dari itu ada Kue Makanya Kita Lama Lama Jadi Gudang Macem Salah Satunya Adalah Gudang Penyakit Kita Tidak Akan Lolos Dari Rasa Sakit Kita Tidak Akan Lolos Dari Penyakit Walaupun Kita Cegah Bagaimanapun Pasti Karena Rasa Sakit Bisa Muncul Dari Virus Rasa Sakit Penyakit Bisa Muncul Dari Bakteri Penyakit Bisa Timbul Dari Stres Penyakit Bisa Timbul Dari Pola Makan Dan Pola Tidur Yang Tidak Teratur Penyakit Bisa Timbul Karena Cuaca Bisa Macem Macem Yang Tidak Bisa Atur Pola Makan Itu Pun Susah Apalagi Pola Pola Yang Lain Tidur Cinsailah Malum Ini Tidurnya Agak Lamba Kan Malam Minggu Besok Kewihara Boleh Pergi Ada yang absen Tidak ada Sanksinya Kalau tidak Datang Apa Anda Sering Kewihara Dapat Bonus Kalau Belanja Nanti Di Airfor Bawa Buka Absen Ini Anda Perpotongan 50% Karena Rajin Kewihara Tidak Ada Itu Catatan Untuk Wihara Agar Dapat Dipertanggungjawabkan Bahwa Wihara Ini Ada Umatnya Karena Pada Satu Saat Akan Ditanya Oleh Departemen Agama Oleh Macem-macem Tidak Masuk Ada Umatnya Tidak Daripada Cerita Panjang Lebar Lihat Kasih Catatannya Kegiatannya Apa Wihara Kasih Lihat Poronya Kita Dimonitor Terus Saking Dimonitor Kita Mau Kerja Tapi Jarang Kita Mau Kerja Di Dalam Tanpa Monitor Diri Sendiri Seharusnya Kita Monitor Puasa Ada Orang Parjaman Buda Masih Hidup Puasa Setenghari Tiba-tiba Dia Kesumur Mau Bersih-bersih Di Tepian Sumur Tadi Baru Datang Sekol Pencuri Yang Dikejar-kejar Penduduk Lalu Barangnya Ditaruh Dekat Sumur Si Orang Ini Tidak Tahu Apa-apa Tiba-tiba Dia Kesumur Dan Datanglah Berbonong-bonong Rakyat Menuding Dia Menuduh Dia Sebagai Pencurinya Karena Buktinya Ada Dikebukin Mati Lalu Orang Banyak Bertanya Kok Lagi Puasa Lagi Berbuat Baik Bisa Mati Dabila Kamu Hanya Melihat Satu Episode Tantang Melihat Episode Yang Lain Dia Mati Kena Menerima Buah-buah Karma Masa Lalu Yang Muncul Masa Bagusnya Dia Lagi Puasa Pikiran Yang Penuh Dendam Pikiran Yang Penuh Benci Habis Dibunuh Masuk Surga Coba Kalau Pikiran Yang Lagi Biasa Dibunuh Udah Sakit Udah Menderita Masuk Neraka Lagi Ada Beda Nggak Kualitas Matinya Yang Beda Tadi Ada Statement Kalau Malam Berbuat Baik Maka Malam Itu Penuh Berkah Tiba-tiba Merapi Memuntahkan Laharnya Terkubur Lagi Sama Kalitas Matinya Beda Dia Nggak Tahu Apa-apa Pikirannya Lagi Salah Lagi Baik Begitu Mati Langsung Pindah RT Nggak Pluit Lagi Nggak Pantai Indah Kapuk Lagi Tapi Langsung Tawa Timsa Dimana Saya Juga Nggak Tahu Nanti Kalau Anda Kebetulan Kesana Tolong SMS Saya Kalau Saya SMS Anda Mungkin Sulit Tapi Anda Punya Kemampuan Sebagai Seorang Dewa Bisa Datang Kedama Suka Memberikan Kesaksian Oh Saya Sudah Terlahir Di Tawa Timsa Tapi Jangan Lakukan Sekarang Kenapa Orang Lain Nggak Percaya Bahwa Anda Dari Tawa Timsa Paling Paling Kenapa Dewa Yang Datang Tentu Dengan Atribut Kedewaan Bukan Dengan Wajah Kita Yang Murem Cahaya Dewa Cemerlang Nggak Bisa Dibohongin Kalau Muka Kayak Gini Jauh Dari Muka Dewa Oke Sering Seringkali Kita Satu Episode Sebagai Satu Karma Buruk Karma Buruk Karena Subjektif Kita Seperti Itu Ada Satu Cerita Ini Sudah Sering Diceritakan Ada Seorang Tetani Pulang Bawa Seekor Kuda Wah Tetangganya Bilang Kuda Lu Bagus Hoki Amat Kuda Kayak Begini Anaknya Naik Jatuh Kakinya Pat Wah Karma Buruk Gara Gara Kuda Anak Lu Satu Pada Saat Itu Ada Milisi Katanya Lari Direkrut Pemuda Pemuda Untuk Jadi Tentara Mau Perang Karena Jatuh Kakinya Patah Anaknya Tidak Kepilih Tetangganya Bilang Hoki Anak Lu Lihat Anak Lu Satu Satunya Kepilih Jadi Tentara Tau Pulang Tau Tidak Udah Sekian Lama Kudanya Hilang Tetangganya Bilang Karma Buruk Lu Lagi Berbur Kuda Kesayangan Lu Hilang Eh Sekian Bulan Kemudian Si kuda Datang Bawa Menantu Bawa Bawa Calon Nantu Dan Punya Anak Lagi Satu Bonus Mau Dikenalin Ke yang Petani Tadi Ini Istri Saya Saya Menghilang Karena Kawin Lari Karena Kuda Gak Pernah Kawinnya Tidur Kawinnya Lari Lari Pulang Bawa Anak Orang Bilang Hoki Loh Gak Kuda Satu Sekarang Jadi Tiga Kita Paling Sering Memberi Wana Kepada 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 Apa Yang Terjadi Sebagai Sial Hoki Padahal Gak Pernah Tepat Contoh Ada Orang Ini Sering Saya Ngomongin Mau Seminar Di Satu Tempat Atau Mau Jalan Ke Bandara Macer Begitu Sampai Di Bandara Pesawat Gagal Semua Marah Marah Dia Mau Marah Mas Mas Kepada Gak Bisa Disalahin Kok Waktunya Berangkat Mau Nungguin Satu Orang Mungkin Nyalain Bandara Gak Bisa Diberitahu Anda Harus Datang Satu Jam Dua Jam Di Muka Oh Jalanan Mas Jalan Tol Mau Disalahin Semua Orang Sebentar Lagi Kota Jakarta Akan Menjadi Kota Yang Luar Biasa Peluit Angke Dua Jam Sekarang Gak Mulai Sering Terjadi Besok Usah Lebih Parah Lagi Ada Teman Mengantarkan Saya Ke Beos Dia Dari Beos Ke Angke Karena Pada Saya Terleta Langsung Ada Saya Langsung Jalan Dia Belum Meluar Dari Lampu Merah Di Kota Untuk Belok Ke Angke Saya Sudah Sampai Manggarai Gak Gak lama Dia Sampai Di Tokonya Dia SMS Saya Saya Bidang Sebentar lagi Saya Masuk Kota Bogor Benar Biasa Saya Lebih Sakti Dari Dia Yang Naik Mobil Tapi Jangan Heran Saya Pernah Mengalami Dari Bogor Semua Macet Mau Ke Plata Sudirman Tiga Jam Teman Saya Dari Kuala Lumpur Jamnya Sama Dia Take Sampai Di Sudirmannya Sama Jarak Bogor Jakarta Dan Kuala Lumpur Jakarta Sama Banyak Keinginan Kita Seperti ini Seperti itu Tapi Tidak pernah Terjadi Kita Pengen Cepat Tidak Bisa Ada Gangguannya Karma Burukan Masa Baik Disini Kita Belajar Sabar Kalau Lagi Gitu Tidak Ada Jalan Lain Kecuali Sabar Tidak Sila Bukannya Sila Dipager Tapi Ketika Itulah Sila Berpraktek Sumpah Serapah Keluar Dari Mulut Kalau Sumpah Serapah Keluar Sila Kita Runtuh Sila Itu Tempat Dimana Kita Praktek Kalau Lihat Mas Sebongka Ada Di Wihara Mau Ambil Enggak Bohong Kalau Nggak Ambil Saya Juga Masih Mau Itulah Kita Kita Bisa Menerima Kenyataan Seperti Itu Masih Tergiur Kalau Di bawah Tempat Duduk Anda Ada Uang Satu M US Dollar Lagi Mungkin Kaki Anda Tanpa Sengaja Udah Mulai Sepak Sepak Lihatnya Masih Malu Tapi Liriknya Sudah Cukup Tajam Ini Dollar Selama Kita Masih Punya Pikiran Seperti Ini Keserakahan Yang Tebal Jangan Mipi Bisa Terlahir Di Alam Sukawati Sivang Silo Sece Yang Katanya Buminya Dari Emas Lantainya Dari Emas Kalau Pikiran Kita Masih Serakah Wah Kita Jadi Pemulung Emas Di Sana Kerjaan Kita Cuman Bongkarin Tanah Emas Semua Gak Tau Kalau Dibongkarin Mau Dibawanya Gimana Jadi Gak Semudah Yang Diperkirakan Orang Berbuat Baik Contoh Orang Berdana Berdana Lihat Dari Sisi Yang Memberi Dua Dari Sisi Benda Yang Diberikan Tiga Dari Waktu Tepat Atau Tidak Tepatnya Waktu Dan Keempat Dari Si Penerima Anda Ngasih Uang Seribu Rupiah Kepada Pengemis Yang Lagi Memburukan Ucapan Kamsih Panjang Kamsih Tapi Anda Kasih Uang Seribu Rupiah Kepada Seorang Raja Komis Yang Langsung Berdiri Kurang Ajar Menghina Tergantung Dimana Kita Mau Memberikannya Kita Punya Benih Yang Bagus Bibit Unggul Tapi Kita Tanamnya Di Atas Batu Cadas Yang Keras Gak Akan Jadi Sempurna Semisalnya Jadi Juga Kerdil Padahal Bibitnya Unggul Nah Kita Kalau Mau Berdana Dari Pihak Kita Pihak Kita Sendiri Pikiran Kita Sebelum Berdana Baik Niatnya Bagus Nggak Jangan Jangan Kita Berdana Nih Gue Bantuin Lu Ya Tapi Nanti Kalau Udah Kaya Ingat Gue Ini Pamri Niatnya Bagus Nggak Sebelum Memberi Ketika Memberi Rela Nggak Ikhlas Nggak Jangan Jangan Waktu Memberi Tarik Tarik Baru Mau Ngasih Kegedean Kali Ya Musihnya Jangan Terlalu Gede Itu Baru Ketika Memberi Setelah Memberi Masih Diingat Ingat Nggak Banyak Dari Kita Dasar Boceng Nggak Gua Kasih Nggak Ada Badan Kamsih Sebetulnya Harus Berterima Kasih Siapa Yang Nerima Dana Atau Kita Si Pemberi Dana Dua Duanya Saya Dikasih Dana Saya Bila Kamsih Saya Nggak Sih Dana Saya Juga Bila Kamsih Kenapa Waktu Kita Berdana Orang Lain Terima Kita Berterima Kasih Bahwa Perbuatan Lain Kita Diterima Apa Jadinya Kalau Saya Keramah Anda Tutup Kuping Semua Perbuatan Baik Ini Jadi Mubajir Perbuatan Baik Ini Akan Berguna Kalau Anda Mau Dengarkan Karena Saya Ditugaskan Sebagai Penceramah Besok Lusa Orang Lain Yang Ceramah Kita Yang Dengerin Saya Yang Dengerin Mendengarkan Dharma Adalah Perbuatan Baik Berceramah Dharma Juga Perbuatan Baik Duanya Timbal Balik Baik Ini Dari Orang Yang Memberi Mentalnya Gimana Moralnya Yang Memberi Baik Maka Bibitnya Menjadi Sangat Sangat Berbobos Sekarang Benda Yang Diberikan Murni Atau Tidak Jangan Jangan Jadi Robin Hood Baru Tidak Bobo Bank Malam Hari ini Didanakan Dana Yang Bagus Harus Benda Yang Murni Bukan Hasil Penipuan Bukan Hasil Pencurian Bukan Hasil Penggelapan Dan Ketiga Waktu Ketika Korban Bentana Alam Terjadi Kita Cepat Kasih Nasi Bungkus Walaupun Sebungkus Kecil Pahala Yang Besar Karena Orang Itu Memang Sedang Membutuhkan Jangan Saya Mau Berdana Sama Om Ini Padahal Dia baru Makan Di Restoran Om Terima Danam Kanan Saya Cuma Sepiring Nasi Mubajir Kenapa Tidak Tepat Waktunya Dia Sudah Kenyal Saya Juga Mau Kirim Buku Sekolah Tinggi Agama Buda Di Boyolai Apa Mau Kata Boyoli Sedang Diguyur Hujan Abu Kalau Saya Datang Kesana Bawa Buku Apa Yang terjadi Oh Kami Lagi Lapar Tidak Perlu Buku Jadi Tunda Karena Tidak Ketat Waktu Yang Mereka Butuhkan Pakaian Makanan Buku Nanti Tunda Yang ada Kena Abu Rusak Jadi Tepat Waktu Dan Jangan Lupa Si Penerima Dana Semakin Moralnya Bagus Dia Dia Menjadi Lahan Yang Paling Subur Makanya Dana Kepada Arya Sangga Rupakan Ladang Tersubur Ladang Pahala Yang Tanpa Banding Sering Orang Bilang Berdana Kepada Para Biku Itu Ladang Pahala Bukan Luruskan Luruskan Bukan Pada Para Biku Biasa Yang Merupakan Ladang Pahala Tapi Kepada Arya Sangga Kepada Para Biku Yang Sudah Mencapai Tingkat Tingkat Kesucian Bukan Kepada Biku Biasa Ini Kita Luruskan Kenapa Banyak Obat Buddha Yang Air Kecewa Banyak Berdana Kepada Si Ak Ak Akhirnya Dicipuahin Ketemu Gua Di Mall Sana Bawa Mangkok Pindah Katak Dikasih Kue Mau Kue Maunya Mentahnya Dikasih Mentahnya Goceng Wah Cukup Yang Gini Gini Anda Gak Usah Layanin Sekali Lagi Walaupun Atributnya Apa Jubahnya Kuning Kayak Biku Kepalanya Botak Ditato 12 Doblak Ya Apalagi Pakai Kalungnya Apa Besar Besar Agak Menyeramkan Gitu Kalau Dia Minta Kepada Orang Seperti Pengemis Itu Bukan Biku Biku Bukan Pengemis Makanya Kita Jangan Sering Sering Masukkan Angpau Kedalam Mangkok Kalau Mau Sangka Dana Yang Berupa Materi Berupa Uang Sangka Dana Di Wihara Kita Angkat Martabat Biku Kita Menjadi Yang Bermartabat Bukan Sebagai Pengemis Kenpah Pada Zaman Buddha Masih Hidup Ada Brahman Alay Bilang Begini Apa Bedanya Saya Pengemis Dengan Para Biku Biku Juga Ngemis Pagi Pagi Keluar Bawa Mangkok Saya Juga Keluar Bawa Mangkok Apa Beda Budha Beda Amu Minta Parbiku Tidak Dia Hanya Mengumpulkan Makanan Patahnya Penuh Cukup Ditukup Pulang Makan Dan Makan Dari Patah Makanya Tindak Patah Jangan Suka Direkayasa Kenapa Umar Kasih Dana Makanan Masuk Mangkok Betul Ya Tapi Begitu Kewihara Makanan Yang Dianakan Umar Tidak Dimakan Yang Dimakan Yang Dimana Yang Di Wihara Yang Sudah Disediakan Oleh Panitia Banyak Hal-hal Yang Tidak Mendidik Kalau Kita Umar Tidak Membantu Pendidikan Maka Semua Akan Jadi Rusak Kalau Kita Tidak Bisa Mendidik Tapi Kita Jangan Ikut Ikutan Kalau Ada Tindak Pak Jangan Masukin Uang Kedalam Mangkok Mangkok Dubah Peralatan Diku Ya Adalah Pusaka Yang Harus Dijangka Kesuciannya Anda Bayangkan Ketika Saya Pak Baja Jadi Diku Mangkok Saya Taruh Di bawah Langsung Ditegor Oleh Guru Pembimbing Saya Jangan Taruh Tertakan Mangkok Di tanah Ada Tatakannya Taruh Di atas Tatakan Begitu Dijaganya Dan Jika Menerima Dana Makanan Jangan Matanya Jelalatan Wah Ini Si Kue Kang Lang Kesana Itu Bol Lang Tutupin Enggak Dia Lihatnya Ujung Mangkok Enggak Boleh Lihat Langnya Saya Diajarin Sama Guru Seperti Itu Pakai Jubah Bukan Pakai Jubah Asal Perut Kemana Mana Tapi Duduk Makan Lutut Kelihatan Saja Guru Pembimbing Langsung Turun Makanya Anda Kaum Wanita Jangan Sering Sering Kewihara Dengan Pamer Sebagian Atau Kebanyakan Dari Anggota Tubuh Anda Khawatirnya Kalau mereka Yang sudah Arahat Tidak Terganggu Tapi Yang masih Pikirannya Jahat Besok Lepas Jubah Kita Harus Menjaga Kita Membantu Maka Datanglah Kewihara Dengan Pakaian Yang Santun Kalau Saya Bebas Bebas Saja Melihat Anda Pakaian Minim Saya Seneng Enggak Bisa Burungin Mata Saya Seneng Inilah Kita Kalau Kita Aja Seneng Apalagi Yang Pernah Lihat Yang Sering Lihat Aja Masih Seneng Makanya Hati Hati Mari Kita Jaga Saling Menjaga Kita Harus Menopang Kehidupan Para Biku Kita Harus Membantu Para Biku Itu tugas Para Upasaka Upasika Sehingga Perbuatan Perbuatan Baik Ini Berbuangnya Baik Kepada Kita Saya Sering Dengar Ada Biku Yang Main Gitar Saya Bilang Kalau Mau Main Gitar Di Kamar Aja Ini Mau Enggak Di Expose Ke Facebook Sekarang Jadi Heboh Dimilis Saya Bilang Di Bogor Jangan Temani Diku Main Gitar Saya Pesen Wanti Eh Di Facebook Jelas Jelas Anak Bogor Yang Nemenin Main Gitar Kalau Mau Main Gitar Biarin Bukan Hak Kita Melarang Karena Dia Punya Guru Punya Impinan Tapi Jangan Kita Temenin Hati Hati Anak Muda Jaga Jarak Kau Wanta Apalagi Jangan Suka SMS Sama Guru Tengah Malam Apa Yang Diceritain Di Facebook Biku Banyak Main Game Kalau Cerita Dharma Diskusi Dharma Oke Tapi Game Lalu Ceritanya Download Lagu Astaga Naga Saya Adalah Orang Yang Flexible Ketemu Biku Yang Si Ardama Saya Senang Tapi Begitu Masuk Ke Kauan Saya Masuknya Seperti Hantu Dia Masuk Dengan Wajah Yang Beda Tapi Entah Gimana Tiba-tiba Pian Luar Dia Kasih Lihat Aslinya Seorang Biku Saya Langsung Delete Kenapa Orang Gini Gak Tahu Sofan Santun Gak Tahu Etika Kalau Dia Datang Dengan Jubah Biku Kita Formati Ini Datangnya Bukan Jubah Biku Kok Bisa Masuk Ke Kauan Saya Diam Tiba-tiba Jadi Biku Kan Aneh Yang Gini Didelet Kenapa Ini Penyundup Penyundup Berbahaya Facebook Anjang Pertemanan Kali Yang Begini Gak Usah Ditemenin Karena Akan Rusak Tatanan Umat Kalau Ingin Berbuat Baik Lalu Menihukan Pahala Yang Baik Lakukanlah Kebaikan Sebagai Hal Yang Baik Dengan Cara Yang Baik Dengan Cara Yang Benar Berdana Tadi Harus Benar Berbuat Baik Harus Benar Berteman Dengan Seorang Biku Harus Benar Kita Membantu Apa Yang Menjadi Kebutuhan Dia Sebagai Biku Bukan Bukan Pribadi Kita Bantu Hati 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 Anda Jangan Suka Janji Contoh Ini Ada Biku Bante Kalau Ada Apa Apa Perlu Bantuan Bante Tinggal Telepon Maksudnya Mungkin Pada Hari Itu Aja Tapi Anda Luka Memberikan Batasan Waktu Makanya Setiap Datang Bante Tadi Telepon Gue Ada Di Bandara Jemput Ya Ngar Malem Mau Pulang Ke Bandara Antrin Ya Mulai Ngomel Gila Apa Apa Gue Apa Gue Yang Salah Bukan Si Bantenya Bukan Si Bikunya Tapi Kita Yang Sudah Menawarkan Jasa Baik Makanya Kalau Menawarkan Jasa Baik Harus Jelas Bante Kasi yang Ini Bante Mau Ke Bandara Biar Saya Yang Antar Selesai Anda Tidak 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 Bantu Bantuan Kepada Orang Lahan Kepada Umat Yang Bukankan Sanat Keluarga Kecuali Sama Cicinya Makokonya Masih Boleh Tapi Kepada Orang Tidak Boleh Makanya Kita Harus Tahu Ketika Berdana Makanan Begitu Anda Memberikan Makanan Entah Tradisi Mereka Berbeda Beda Ada Yang Ditaruh Di Kain Kuning Kita Letakkan Di Sana Lalu Kita Tinggal Ada Yang Cuma Digang Lalu Kita Taruh Di Sembarang Tempat Di Meja Itu Namun Yang Paling Penting Setelah Anda Mempersembahkan Dana Makanan Jangan Sok Kekok Ambilin Nasinya Kenapa Buat Biku Tertentu Makanan Yang Sudah Disediakan Itu Tidak Boleh Diambil Lagi Oleh Umat Kecuali Oleh Dayakanya Oleh Kapiyahnya Kalau Orang Lain Tidak Boleh Jangan Semuh Lagi Lalu Jangan Temenin Bikunya Makan Sambil Ngobro Gunung Merapi Hebat Gini 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 Kenapa Seorang Biku Kalau Lagi Makan Tidak Boleh Ngobrol Kita Mendidik Mereka Kenapa Ketika Saya Belajar Di Myanmar Makan Pun Kalau Bisa Sama Bisa Sendok Jangan Berantem Sama Garpu Sama Piring Kenapa Apik Makan Tidak Kedengeran Apalagi Nyaprek Tidak Nyaprek Makan Mesti Pelan Itu Diajarkan Kenapa Mereka Yang Sudah Lulus Malah Makin Tidak Karuan Apalagi Umat Sering Tanya Bante Ini Ikan Goreng Aku Yang Masak Enak Enggak Jangan Kenapa Biku Tadi Jadi Dilema Bila Enak Pesan Sponsor Bila Enggak Enak Nyinggung Perasaan Dari Apa Yang Beliau Makan Kita Tahu Mana Yang Dia Suka Kenapa Biku Boleh Memilih Sesuai Dengan Apa Yang Dia Suka Bagi Mereka Yang Menerita Masa Harus Maskan Asinan Bobor Asinan Bobor Enak Cobain Mati Dia Wah Ini Bicarbon Medan Sengaja Saya Beli Agi Tadi Dari Medan Ini Masih Baru Dari Medan Makan Bante Padahal Dia Dialetes Mati Dia Biarkanlah Apa yang Kita Persembahkan Sudah Diterima Tinggal Dimakan Atau Tidak Dimakan Anda Jangan Sakit Hati Ketika Makanan Anda Tidak Disentuh Kenapa Mungkin Dia Tidak Cocok Karena Pertimbangan Tadi Nyakit Dan Sebagainya Jadi Disini Kita Atik Berbuat Baik Apa Yang Kita Lakukan Dengan Sebaik Baiknya Maka Perbuatan Baik Akan Menjadi Sesuatu Yang Membahagiakan Kembali Tadi Banyak Orang Setelah Berbuat Baik Mengalami Kecelatan Apa Yang Ditanem Belum Jadi Kok Apa Yang Kita Lakukan Belum Jadi Belum Berkembang Belum Berbuah Tapi Yang Kita Tanem Pada Waktu Yang Lampau Mungkin Berbuah Sedang Berbuah Katakan Layang Buruk Anda Bisa Bayangkan Ketika Anda Nggak Punya Uang Di rumah Banyak Masalah Listrik Belum Bayar Telepon Belum Bayar Semua Mau Diputus Belum Yang Nagi Utang Belum Yang Nagi Debt Kolektor Kart Card Kredit Belum Dibayar Bayar Lalu Sakit Gigi Lagi Akan Terjadi Ketika Seseorang Yang Punya Utang Kecil Cuma Seribu Perak Dia Datang Udah Bosan Lagi Eh Lu Bayar Enggak Utang Gua Yang Seribu Akan Terjadi Anda Lupa Karena Kondisi Anda Sedang Sakit Gigi Kepala Pusing Gara Gara Uang Seribu Golok Pemunaga Keluar Kita Lihat Banyak Kejadian Gara Gara Uang Kecil Timbul Suatu Masalah Besar Tentu Sangat Berbeda Ketika Anda Lagi Subur Lagi Makmur Lagi Enggak Punya Masalah Datang Orang Mau Nagit Enggak Gede Gede Amat Cuman Seratus Juta Enggak Gede Kau Seratus Juta Begitu Lihat Orang Itu Akan Sembunyi Enggak Eh Siko Siko Lu bawa enggak Nota Gua Bawa Mau Nagi Nih Seratus Ini bunganya Gocap Pego Kasih 150 Dolar Bukan Rupiah Lagi Karena Udah Kebanyakan Duit Dolar Rupiah Udah Sama Ajalah Sintai Seringkali Kita Bingung Beda Enggak Suasana Mood Kita Begitu Juga Ketika Kita Berbuat Baik Kita Bisa Nyenangin Orang Banyak Tapi Ketika Kita Mengalami Kemurungan Bisa Enggak Kita Nyenangin Diri Sendiri Belum Tentu Ketika Kita Kaya Kita Bisa Membuat Orang Lain Bahagia Ikut Makan Ikut Menikmati Hayuk Ke Pilah Udah Setengah Gua Belum Lihat Pilah Lu Pakai Yang mana Kamarnya Mau Kamar Pembantu Boleh Mau Kamar Supir Boleh Yang Lu Suka Gua Mau Udah Bosan Bisa Membahagiakan Orang Lain Tapi Ketika Kita Terpuruk Bisa Nggak Kita Membahagiakan Diri Sendiri Kita Harus Belajar Belakangan Ini Lagi Musim Batuk Siapa Yang Kena Batuk Sehari Sembuh Seminggu Sembuh Sebulan Sembuh Udah Demam Batuk Pilek Badan Sakit Kalau Batuk Sakitnya Minta Ampun Rata Rata Lebih Dari Seminggu Dan Makannya Obatnya Udah Anti Hamil Antibiotik Antibiotik Semua Serba Anti Saya Mengalam Sakit Angsama Demam Batuk Puyeng Berat Kepala Enggak Haruan Cuma Dua Hari Lebih Soalan Mana Yang Sebulan Makan Dua Hari Makan Cuma Baik Sama Laserin Sama Sohab Palion Upanya Kalau Orang Baik Katanya Dekat Dispensasi Orang Lain Dua Minggu Sakit Ini Cukup Dua Hari Cuma Kalau Mau Mati Lebih Cepet Kenapa Saya Paling Bangel Anak Saya Udah Bilang Pi Segera General Check Up Nanti Kemarin Nanya Pi Kapan Mau General Check Up Bukan Cuma Anak Sendiri Di Bandung Udah Dua Tiga Orang Romo Check Up Besok Saya Anterin Romo Check Up Mau Dimana Check Up Bahagia Enggak Tapi Badal Belum Mau Check Up Tapi Besok Lusa Harus Kenapa Orang Boleh Merasa Dikuat Boleh Masa Dikagah Ketika Gagah Ketika Kuat Tapi Pertahanan Bisa Jebol Kita Belajar Dama Juga Sama Wah Pengetahuan Dama Hebat Ditanya Apa Tahu Tapi Begitu Menghadapi Persoalan Pribadi Yang Harusnya Tahu Bagaimana Mengatasi Setara Teori Dama Tidak Ada Satu Yang Keluar Persis Seperti Hansip Yang Dipersenjatai Basoka Bayonet Pasuk Apa M16 Apalagi Granat Begitu Ketemu Musuh Yang Cuma Diam Diam Haja Gue Mau Pake Apa Ya Pake Basoka Pestol Padahal Musuhnya Tidak Bawa Apa Seringkali Orang Yang Belajar Dharma Kebanyakan Pada Momen Lain Dia Akan Bingung Dengan Ururannya Sendiri Persis Seperti Hansip Yang Pesenjata Yang Lengkap Mau Nembak Juga Bingung Beda Dengan Pasukan Komando Di Badanya Gak Ada Apa Cuman Modal Piso Komando Dia Bisa Melumpuhkan Orang Yang Bersenapan M16 Percaya Enggak Kita Lihat Dulu Ada Perang Namanya Permaltinas Ingat Di Argentina Pasukan Argentina Menduduki Maltinas Lalu Pasukan Inggris Mau Ngirim Pasukan Komandonya Yang Sangat Terkenal Bahkan Di Indonesia Sangat Terkenal Pasukan Gurka Apa Yang Terjadi Pasukan Komando Argentina Begitu Mendengar Nama Gurka Penggigil Begitu Mendengar Mendarat Kabur Semua Padahal Di tangannya Senjata Lengkap Yang Ditakuti Bukan M16 Pasukan Gurka Bukan Basokanya Pasukan Gurka Tapi Yang Ditakutin Kukrit Celurit Aneh Orang Tegang Celurit Hantam Aanya Pakai Basoka Mati Tapi Tidak Terpikirkan Lagi Sudah Untuh Duluan Tidak Ingat Lagi Bahwa Di dalam Diri Itu Ada Potensi Cuan Sudah Dihantui Gerakannya Nggak Enak Kalau Kukrit Nendarat Di leher Padahal Belum Tentu Bendarat Di leher Siapa Tahu Di tangan Siapa Tahu Di kaki Tapi Udah Ngebayangin Yang Seperti Itu Udah Takut Duluan Kita Seringkali Takut Kepada Sesuatu Yang Nggak Jelas Mau Ke Kamar Mali Ih Takut Setan Masuk Ke Dapur Bunyi Sedikit Wah Setan Pikiran Kita Sudah Dipenuhi Oleh Setan 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 Akhirnya Kemana pun Pergi Setan 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 Padahal Yang di depan Banyak Yang bukan Setan Ada Selim Ada Sego Ada Sepan Ada Selim Banyak Sese Yang lain Tapi Karena Pikirannya Sudah Terkontaminasi Oleh Setan Semua Jadi Setan Ini Yang Membuat Kita Terpuruk Kalau Kita Ditanya Udah Menang Lihat Setan Belum Tapi Kenapa Takut Setan Ya Takut Aja Banyak Hal Kita Takut Kepada Sesuatu Yang Nggak Jelas Sekarang Masih Kuat Masih Gagah Kondisi Tidak Mendukung Rasa Takut Nggak Ada Tapi Besok Lusa Ketika Kondisinya Mendukung Ada Siaran Bahwa Jakarta Akan Diterjang Cunamo Kalau Cunami Kecil Ini Cunamo Kokonya Lalu Akan Ambles Berapa Ratus Meter Kebawah Cerita Ini Belum Apa Lalu Gejala Kejalanya Dimulai Dari Gempa Bumi Dengan Goyangan Kecil Cuman 7,2 Skala Lifter Begitu Terjadi Gempa Bumi Gempa Buminya Belum Selesai Pikirannya Udah Tsunami Kita Gak Gak Pernah Tenang Gak Pernah Damai Padahal Kalau Mau Tsunami Dateng Ketika Kita Ada Di Ruangan Ini Apa Kita Bisa Lari 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 Mau Ke Mana Mau Ke Angke Macet Mau Lari Kemana Paling 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 Kita Lari Kepantai Kita Kapuk Paling Paling Kepantai Mutiara Makin Mendekati Bahaya Atau Makin Menjauhi Bahaya Seperti Sekor Kacwa Coba Lihat Kacwa Kalau Lagi Deketin Kaki Kita Mau Inyip Dia Nyamperin Blow on Kacwa Pernah Perhatikan Nggak Semakin Kita Mau Inyip Dia Makin Nyamperin Kita Seringkali Menghampiri Bahaya Bukan Menjauhi Bahaya Banyak Perbuatan Kita Yang Kita Lakukan Adalah Perbuatan Perbuatan Yang Menghampiri Penderitaan Bukan Yang Jauhi Penderitaan Coba Periksa Diri Kita Sendiri Semua Pasti Itu Ada Kenapa Karena Pikiran Kita Masih Diliputi Oleh Kegelapan Batin Bukan Nakut-nakuti Tapi Mari Kita Belajar Damat Dengan Pikiran Seria Sehingga Nanti Nanti Dalam Aplikasinya Dalam Prakteknya Menjadi Lebih Baik Jadilah Manusia Baik Maka Perbuatan Anda Akan Menjadi Baik Berbuatlah Baik Anda Pelan-pelan Anda Akan Menjadi Orang Baik Tapi Kalau Orang Sudah Menjadi Baik Jangan Berhenti Di Situ Jadilah Lebih Baik Be good Be Better Sekian Terima Kasi Mas Pes Vapet Terima 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 Terima